Buat dulu-dulu, ini yang punya kendaraan ini harus hati-hati Kalau parkir motor, ini kuncinya harus dicabut dan di kunci setang motornya Daripada patal ini akibatnya, kayak informasi selanjutnya nih Ini ada dua pelaku pencurian motor nih di kota Jambi Nah, ini target motornya, motor yang terparkir dan kunci motornya terletak di motornya lalu Mangkonya Bang Jek kasih tahu harus waspada dan tetap hati-hati lho Kita pantau, di pantauan Bang Jek Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi mengamankan dua pelaku pencurian motor Yang beraksi di kota Jambi pada Senin 11 Juli 2022 kemarin Kedua tersangka yang diamankan yakni Kamelia Kandra umur 32 tahun Warga Lorong Ibrahim yang merupakan seorang residivis Dan Johansyah umur 28 tahun Warga RT5 Kelurahan Telanepura, kota Jambi Aksi pelaku beberapa kali sempat terekam kamera CCTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buka Polresta Jambi AKBP Ruli Yunianto mengatakan Bahwa kedua tersangka melancarkan aksinya di kawasan Mayang, Kecamatan Kota Baru pada Jumat 8 Juli 2022 Dengan mengambil motor korban yang sedang terparkir di toko bangunan Setelah menerima laporan dari korban, Tim Macan kemudian melakukan penyelidikan pada Senin 11 Juli 2022 Pukul 17.00 waktu di Indonesia Paran Kedua pelaku berhasil ditangkap di dua lokasi berbeda yakni disipin dan karya maju Selain mengamankan kedua pelaku, Tim Macan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa motor spesi warna hitam Dengan nomor polisi BH4722ZW Aku ini termasuk residivis Residivis sudah, makanya kami sebut dia spesialis curanmor Karena sudah seringkali melakukan curanmor, sudah tertangkap Nah, berulang lagi Jadi ada catatan criminalitas namanya residivis Jadi harapan nanti putusan pengadilan yang maksimal Harapan dari kami selaku penyedik yang mengungkap kasus ini Nanti putusan pada yang berkelangutan Para pelaku yang meresahkan masyarakat ini Diputus maksimal Saat ini kedua pelaku telah diamankan ke Poloresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 363 Dengan ancaman 7 tahun penjara Dimas Sanjaya, Jek TV, Melaporkan